Ini yang keempat kali ini Monas mencari tempat dimana semua berkumpul di lapangan yang besar ini dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini saya akan mengaparkan 2 berita terkait Reuni Akbar 212 yang hari ini dikelar di Monas Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019 Pertama Anies Baswedan mengatakan Reuni 212 mengirimkan pesan damai aman dan menedukan Kemudian berita yang kedua Tahajud bersama masa Reuni 212 Doakan Habib Rizik siap bisa pulang ke Indonesia Itulah teman-teman 2 berita yang akan kami sampaikan Namun sebelum lanjut silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Anies Baswedan mengatakan Reuni 212 mengirimkan pesan damai aman dan meneduhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dikelarnya Reuni Akbar 212 adalah untuk mengirimkan pesan damai dan aman Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan di hadapan masa Reuni Akbar 212 di kawasan Monas Jakarta Pusat pada hari Senin 2 Desember 2019 Kami bersyukur Alhamdulillah ini yang keempat kalinya Monas menjadi tempat dimana semua orang berkumpul di lapangan yang besar ini dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru jika sampai di tempat ini pesan dikirimkan bahwa semua hadir mengirimkan pesan damai aman dan menudukan bagi semuanya ucap Anies Baswedan menurut Anies semua peserta maupun warga lainnya tak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ia menjamin bahwa Reuni ini akan berlangsung dengan tenang dan damai ratusan ribu yang datang banyak yang khawatir Insya Allah hari ini ketika semua berkumpul maka yang dikirimkan adalah tugas pesan yang sama hari ini semua berjalan dengan tenang dan damai tutur Anies Baswedan itulah teman-teman pesan dari Anies Baswedan terkait Reuni 212 yang mengatakan bahwa Reuni 212 kali ini membawa pesan damai aman dan menudukan kemudian berita yang kedua tahajud bersama masa Reuni 212 doakan Habib Rizik siap bisa pulang ke Indonesia peserta Reuni Akbar 212 melaksanakan sulat tahajud berjamaah di kawasan Silang Monas, Jakarta pada hari Senin 2 Desember 2019 tepat pukul 03 WIB dini hari selain sulat tahajud acara Reuni 212 juga akan diisi dengan doa-doa untuk kebulangan Habib Rizik siap ketua Front Pembela Islam dari pantauan media online sebelum tahajud bersama masa aksi sudah memenuhi beberapa sisi halaman Monas pelaksanaan sulat tahajud bersama ini dipimpin oleh Sheikh Ammar Al-Rafati sebagai Imam sejam sebelum tahajud berlangsung panitia sempat mengingatkan para peserta untuk mengatur barisan dan posisi jamaah ehwan jangan ada yang bercampur dengan ahwat tolong dibantu tim keamanan dikasih jarak antara ehwan dengan ahwat jangan sampai pelaksanaan sulat tahajud nanti nempel kata salah seorang panitia melut akbar dan Reuni Mujahid 212 di kawasan Monas, Jakarta pada hari Senin 2 Desember 2019 panitia berulang kali juga mengingatkan peserta aksi untuk menjaga kebersihan salah seorang panitia mengutarakan tak ingin kondisi kotor di kawasan aksi dijadikan bahan perundungan di media sosial bekas-bekas minuman dari mulai sekarang dirapikan jangan nanti biasa ada tukang buli tukang ngomong dimana-mana di media sosial lalu diangkatnya yang begitu-begituan tolong diperhatikan oleh semua kata salah seorang panitia melalui penggeras suara setelah tahajud bersama peserta Reuni 212 akan melanjutkan dengan isti khosah atau doa bersama dibimpin oleh Abu Ya Kuru Tobi ibadah bakal diteruskan dengan sholat subuh berjamaah dan berzikir tiga banggung utama dengan background bertuliskan Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 telah diisi tamu undangan di banggung-banggung itu terdapat pula sepanduk bertuliskan hentikan pengasingan politik IBHRS di sisi kiri safe Gaza Palestina di panggung sebelah kanan dan sepanduk bertuliskan penjarakan si busuk dan semua penista agama di panggung utama tambah hadir dalam acara itu menantu Habib Rizik Sihab Hasan selain itu juga sudah datang pula ketua DPP FPI Ahmad Sobri Lubis ketua persaudaraan alumni 212 selamat ma'arif dan juru bicara persaudaraan alumni 212 Haikal Hasan ada pun salah satu tokoh lain yang hadir yaitu ketua gerakan nasional mengawal fatwa ulama GNPF ulama M. Yusuf Marta dia mengatakan gelatan reuni akbar 212 yang dimulai dengan tahajud bersama ini bertujuan memohonkan keselamatan untuk bangsa masa reuni 212 juga akan memanjatkan doa-doa kali ini lebih banyak konsentrasi kemunajat berdoa demi keselamatan bangsa demi keselamatan juga kelangsungan beragama umat islam termasuk agama-agama lain dan bagaimana caranya agar negara kesatuan Republik Indonesia ini teramankan dari politik orang luar terutama asing kata Yusuf saat ditemui di kawasan Monas Jakarta pada disenen 2 Desember 2019 namun kata dia doa paling utama adalah doa untuk petinggi Front Pembela Islam FBI Habib Rizik Sihab agar bisa pulang ke Indonesia yang lebih utama lagi kita akan bermunajat memohon kepada Gadat Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa segera dilepaskan cekal untuk Habib kita Habib Rizik Sihab dan beliau bisa pulang dan bersama-sama kami kembali ke Indonesia kata sambung dia lagi isu kepulangan Habib Rizik Sihab sempat mengumumkah jelang reuni 212 kali ini Habib Rizik beberapa kali dikabarkan bakal pulang setelah pergi ke Arab Saudi pada 2017 lalu karena tersangkut sejumlah kasus beberapa diantaranya sudah dihentikan diketahui rangkaian acara reuni akbar 212 ini diawali dengan sholat hajud dan disusul rentetan kegiatan lainnya setidaknya 1 juta orang diklaim hadir dalam acara tersebut termasuk diantaranya sejumlah tokoh dan pejabat seperti gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itulah teman-teman kabar tentang reuni akbar 212 yang hari ini dikelar di Monas Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019 ada beberapa tokoh yang hadir disitu ada Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta kemudian ada Fadlison kemudian juga ada wakil ketua MPR hadir di acara reuni akbar 212 itulah teman-teman yang bisa kami kabarkan dan teman-teman bisa menilainya dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati